Badan Urusan Legislasi Daerah DPDRI mengadakan rapat pleno dengan pembahasan hasil temu konsultasi legislasi pusat daerah pada beberapa waktu lalu. Rapat BULD ini dipimpin oleh Ketua BULD DPDRI Stefanus Banliau dan dihadiri oleh jajaran anggota BULD DPDRI yang tentunya dalam rangka melanjutkan pemantauan dan evaluasi PERDA APBD 2023 dan RAPERDA APBD 2024 mendatang. Nah ini, inilah yang harus dilakukan oleh daerah, oleh kita sebagai anggota DPD untuk membela daerah itu. Nah hari ini antara lain kan disimpulkan hasil pertemuan-pertemuan kita selama ini, hasil rapat kerja kita selama ini, untuk tadi lebih memantapkan fungsi DPDNI sebagai representasi daerah untuk memperjuangkan daerahnya. Nah untuk itu, DPDRI yang secara khusus adalah Badan Urusan Legislasi Daerah punya kewajiban, karena tugas kami ini diatur dalam Undang-Undang MD3 Pasal 249 A1 URBJ. Pertama apa? Melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap RAM PERDA dan PERDA terkait dengan terutama APBD. Nah kita ingin bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan aturan-aturan daerah ini, daerah tidak dirudukan oleh pemerintah pusat. Nah ini menjadi penting sebagai bridging ya, lokal government dengan central government. Ya inilah DPDHD dan BULD agenti itu. Vika The News DPDRI melaporkan dari Senayan. Salam dari daerah untuk Indonesia.